Tinggal menunggu izin pabrikan pesawat asal Amerika Serikat Boeing tipe 737 MAX siap kembali lepas landas usai dikandangkan pasca dua peristiwa kecelakaan fatal yang merenggu 346 jiwa. Manajemen Boeing telah mengajukan permohonan agar Boeing 737 MAX bisa kembali diizinkan terbang. Dan persetujuan ini dikabarkan hampir rampung setelah memakan waktu lebih dari setahun. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam jalan panjang Boeing 737 MAX keluar kandang. MAX adalah jenis jet terlaris Boeing sebelum dilarang terbang pasalnya diklaim lebih hemat bahan bakar serta bisa menekan biaya operasional daripada versi sebelumnya. Namun sejak Maret 2019 pesawat Boeing 737 MAX atau The MAX dilarang terbang secara global karena dua kecelakaan yang menelan 346 jiwa. Pertama yaitu pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 pada Oktober 2018 lalu dengan rute Jakarta Pangkal Pinang. Dan yang kedua kecelakaan pesawat jenis yang sama Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan 302 yang jatuh setelah 6 menit lepas landas pada Maret 2019. Nah dua kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 itu diduga terkait masalah teknis yang sama. Nah dalam laporan dari tim investigasi Kongres Amerika Serikat yang sangat kritis terhadap Boeing dan regulator dalam hal ini Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA ditemukan serangkaian kegagalan dalam desain pesawat Boeing 737 MAX. Nah Boeing gagal memberikan informasi mengenai sistem keamanan utama yang disebut MCAS atau Manoeuvring Characteristic Augmentation System. Nah MCAS ini adalah fitur yang baru ada di Boeing 737 MAX 8 yang merupakan sistem kontrol otomatis yang dirancang untuk menstabilkan pesawat dan juga mengimbangi mesin dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah MCAS ini merupakan sistem otomatis yang mampu menurunkan hidung pesawat tapi desain MCAS yang mengandalkan satu sensor ini inilah yang dinilai rentan terhadap kesalahan. Apalagi desain MCAS tidak ada dalam manual kru dan tidak ada pelatihan simulator untuk pilot 737 MAX. Hal lain yang perlu diingat adalah tidak semudah itu untuk mengganti desain pesawat pasalnya Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat meninjau hanya sebagian besar perubahan penting yang terkait dengan keselamatan dan mendelegasikan perubahan non-kritis untuk ditinjau kepada produsen. Dalam hal ini Boeing yang pada dasarnya merupakan karyawan Boeing dan yang terjadi adalah MCAS tidak selalu disampaikan sebagai perubahan dalam desain yang pengaruhi kontrol dalam penerbangan. Nah akibatnya MCAS tidak menjadi prioritas FAA dalam proses persetujuan sertifikat yang diubah. Jadinya kemampuan MCAS dan apa yang seharusnya dikendalikan tidak pernah terungkap sepenuhnya. Disitulah masalahnya dimulai karena kurangnya pengawasan dalam proses sertifikat tipe yang diubah. Hasilnya adalah sistem MCAS yang awalnya disampaikan ke FAA pada awal proses sertifikat tipe yang diubah ternyata tidak sama dengan sistem yang ada di pesawat. Untuk mengatasi hal itu tentu harus ada peningkatan dalam proses sertifikasi. Di antaranya pabrikan pesawat seperti Boeing dapat menerima sertifikat tipe yang diubah hanya untuk 20 tahun setelah sertifikat asli dikeluarkan oleh FAA. Misalnya diajukan tahun 2020 kemudian sertifikat asli diberikan 2025. Maka mulai tahun 2004 kalau pabrikan pesawat ingin melakukan perubahan desain selanjutnya ini mereka harus mengajukan kembali untuk mendapatkan sertifikat tipe asli yang baru. Nah sejak Maret 2019 pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang secara global dan dicopot dari 1.900 jadwal penerbangan sampai Maret 2021. Nah pelarangan terbang tersebut ini telah merugikan Boeing setidaknya 18,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 275,4 triliun rupiah tercatat hingga tahun 2019. Nah hal ini imbas peningkatan biaya produksi, kompensasi kepada pelanggan maskapai penerbangannya hingga untuk biaya pengembangan perbaikan. Nah Boeing bahkan memutuskan untuk menghentikan produksi pesawatnya yang paling laris 737 MAX pada Desember 2019 lalu. Kemudian ditambah parah lagi dengan permintaan untuk perjalanan udara yang hampir terhenti di awal tahun ini sehingga kerugian maskapai melonjak ketika pandemi melanda dan secara drastis mengurangi pesanan dan pengiriman. Kerugian Boeing mencapai 2,4 miliar dolar atau sekitar 35,4 triliun rupiah di kuartal 2 tahun 2020 ini sehingga perusahaan harus memperlambat produksi dan memangkas lebih banyak karyawan. Ada pun hingga saat ini total pesanan yang dibatalkan termasuk di mana pembeli mengubah pesanan atau konversi dari model MAX ke model yang berbeda menjadi 864 unit pesawat. Nah Boeing pada awalnya berharap keputusan Grounded tidak memakan waktu lama tapi nyatanya sulit untuk mendapatkan persetujuan untuk terbang kembali. Nah pada Juni tahun ini Boeing telah menyelesaikan evaluasi tapakir dari proses pemberian kembali sertifikasi uji terbang ulang. Otoritas Penerbangan Nasional Amerika Serikat atau FAA ini menguji sejumlah desain dan operasi yang sudah diperbarui yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Namun Boeing 737 MAX diprediksi baru bisa melayani penumpang tahun depan pasalnya masih banyak prosedur birokrasi kemudian ada juga perbaikan pesawat dan juga pelatihan pilot ini yang harus diselesaikan Boeing untuk bisa mendapatkan persetujuan akhir dari FAA untuk menerbangkan kembali pesawatnya. Nah sebelumnya Federal Aviation Administration mengkritisi keputusan mereka sendiri karena mengizinkan 737 MAX dan menyesal tidak bertindak dalam 5 bulan saat jeda kecelakaan pertama ke kecelakaan kedua. Nah sementara itu regulator penerbangan Eropa mengatakan bahwa Boeing 737 MAX aman untuk kembali mengudara. Pada 16 Oktober lalu Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa mengonfirmasi bahwa mereka juga hampir menyelesaikan semua urusan perizinan 737 MAX namun masih butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan persetujuan akhir itu. Sementara itu meskipun 737 MAX telah mengantongi izin terbang nantinya Boeing diminta untuk melakukan peningkatan sistem keamanan perangkat lunak tambahan di pesawat tersebut yang kemungkinan akan memakan waktu hingga 2 tahun untuk menyelesaikannya. Nah sejauh ini maskapai American Airlines Group ini sudah berencana untuk menerbangkan kembali Boeing 737 MAX milik mereka mulai akhir tahun ini. Namun saat ini American Airlines memang masih menanti dalam penyelesaian proses sertifikasi dari Federal Aviation Administration untuk mendapatkan izin terbang komersial Boeing 737 MAX serta melatih pilot-pilot baru sebagaimana permintaan regulator penerbangan Eropa. Nah maskapai tersebut ini berencana akan mengoperasikan penerbangan 737 MAX dengan rute penerbangan Miami dan juga New York dari 29 Desember hingga 4 Januari pada tahun depan mendatang. Sementara pemesanan sudah bisa mulai dilakukan per 24 Oktober. Nah sebagai informasi American Airlines telah memarkir sebanyak 24 unit dari Boeing The Max sejak Maret 2019 dan menunda pemesanan hingga 76 unit. Sementara itu pihak regulator penerbangan sipil Amerika Serikat Federal Aviation Administration menolak untuk memberikan keterangan mengenai kembalinya beroperasi The Max di Amerika Serikat. Nah sejumlah maskapai penerbangan diprediksi akan kembali menerbangkan 737 MAX jika telah memperoleh izin terbang kembali. Namun pertanyaannya apakah penumpang nantinya bakal bersedia terbang kembali menggunakan 737 MAX? Kita lihat saja nanti.